Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladzi akramana bitawhidi wa dinil islam Wassalatu wassalamu ala muhammadin khairil anam Wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi'ahum bistikamati ila yaumil qiyam Amma ba'd Pemirsa TVMu yang dirahmatul Allah Semoga kita semuanya senantiasa sehat wal afiat Dan dapat menunaikan ibadah puasa pada hari ini dengan sempurna Dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pemirsa dirahmatullahi wabarakatuh Berpuasa adalah ibadah yang setiap tahun kita laksanakan Ada seorang teman yang bertanya Puasa setiap tahun Masa kita tidak bisa menjadi orang yang bertakwa Nah pertanyaan itu memang menggelitik dan unik Tetapi kalau kemudian kita kaitkan puasa itu dengan Kata-kata takwa itu sendiri Maka di dalam penutup surat Al-Baqarah 183 itu Disebutkan kita ini diwajibkan melaksanakan ibadah puasa Agar kita menjadi orang yang bertakwa Nah takwa disini disebutkan dalam bentuk kata kerja Sehingga bertakwa adalah sebuah proses Dan karena sebuah proses maka dia akan menjadi never ending proses Proses yang dia akan terus berlangsung dan terus menerus kita laksanakan Sehingga kita berada pada tingkatan takwa yang sesungguhnya Dalam kaitan puasa ini tentu saja Derajat dan kualitas orang yang bertakwa berbeda-beda Ibarat orang sekolah, ibarat orang belajar Maka puasa itu ada gradingnya, ada jenjangnya Dimulai dari jenjang taman kanak-kanak atau Bustanul Adfal Kemudian tingkat dasar Misalnya tingkat ibtidakiyah Kemudian tingkat menengah pertama atau Sanawiyah Tingkat menengah atas atau Aliyah dan tingkat tinggi atau Al-Jamiah Dalam kaitannya dengan puasa Maka mereka yang berpuasa itu pun juga ada tingkatan-tingkatan Yang satu dengan yang lainnya memang tidak sama Karena itulah maka seorang ulama Misalnya Imam Syairazi menyebutkan bahwa Puasa itu adalah madrasatun litakwa Adalah sekolah jenjang menuju takwa Dan ibarat orang sekolah, ibarat orang belajar Juga graduation-nya pada saat mereka nanti lulus juga berbeda-beda Ada yang lulus dengan predikat cukup Ada yang predikatnya baik Ada yang predikatnya memuaskan Atau sangat memuaskan Dan ada yang predikatnya kumlot Tapi mungkin juga ada yang lulus dengan syafaat Lulus dengan pertolongan, ditolong, dibantu Tapi lulus juga Nah dalam kaitannya dengan puasa juga sama seperti itu Ketika nanti sudah selesai melaksanakan puasa Maka derajat dari takwa orang berpuasa itu juga berbeda Antara satu dengan yang lainnya Nah apa yang membuat derajat dan peringkat orang bertakwa itu menjadi berbeda-beda Adalah bagaimana orang yang berpuasa itu Mengisi puasa dan mengisi bulan Ramadan Dengan amal-amal yang disyariatkan oleh Islam Amal-amal yang disunahkan oleh Rasulullah Karena itu maka betul puasa adalah bulan yang mulia Tetapi kemuliaan itu tidak akan bisa kita raih Kalau kita tidak melaksanakan berbagai kemuliaan ibadah yang ada pada bulan Ramadan Betul bahwa puasa itu syahrul maghfirah Bulan ampunan Tetapi ampunan Allah itu tidak akan diberikan kepada hambanya Yang tidak meminta ampun kepadanya Betul bahwa Allah memberikan pahala Dan memberikan tempat yang terhormat Bagi hambanya yang berpuasa Tetapi bagi yang tidak berpuasa dia tidak melaksanakan apa-apa dari puasanya itu Karena itulah maka Peringkat atau derajat atau kualifikasi dari orang yang bertakwa Dia berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya Yang puasa Bustanul Adfal itu ya seperti puasanya anak-anak TK Dia hanya bermain-main, bercanda-canda Kesana kemari dan seterusnya Yang nanti tentu saja ya peringkatnya seperti orang bermain-main itu Ya puasa tingkat kanak-kanak adalah puasa di mana orang baru mulai berlatih Orang mau mulai untuk bagaimana mengenal puasa Dan beribadanya juga sangat terbatas Ibarat orang belajar ya dia baru belajar berpuasa itu Puasanya mungkin puasa yang sangat minimalis Karena kalau di TK itu kan tidak ada pelajaran yang berat-berat kan Pelajaran yang ringan-ringan Sehingga puasanya minimalis Mungkin dia hanya berpuasa saja Dan kemudian tidak melaksanakan ibadah lain Yang dianjurkan atau disunahkan selama bulan Ramadan Puasanya orang tingkat SD juga begitu Namanya puasa tingkat dasar Malah kadang-kadang ketika dia berpuasa juga Masih melakukan hal-hal yang dia sebenarnya Secara kaifiah secara tata cara juga Memang itu tidak menjadi bagian dari ibadah puasa yang dianjurkan Karena itu maka bagaimana kita meraih peringkat puasa Dan peringkat takwa yang tertinggi selama bulan Ramadan ini Nanti kita bahas pada bagian yang berikutnya Pemirsa TV-Mu yang dirahmatilah Allah Bagaimana kita bisa meraih peringkat yang tinggi Dan kualitas dari puasa kita Yang mencerminkan kualitas takwa kita Pertama marilah kita melaksanakan puasa kita itu Dengan penuh iman dan mengharapkan rido dari Allah Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan Dengan iman dan dengan mengharapkan rido dari Allah Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuatnya Karena itu maka kualitas puasa kita itu ditentukan oleh yang pertama adalah niat kita Kita berpuasa niat karena Allah Kita berpuasa niat beribadah Jadi puasa itu niatnya bukan untuk diet Bukan untuk supaya kita ini langsing Karena kalau kita niatnya untuk langsing Kita tidak dapat pahala dari kita berpuasa Tetapi bahwa kemudian dengan berpuasa kita menjadi lebih sehat Tubuh menjadi lebih langsing Itu barokah dan manfaat dari puasa Tapi niat pertamanya harus beribadah karena Allah Kemudian yang kedua kita melaksanakan puasa itu Sesuai dengan tuntunan dari Allah Dan sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasulullah Rasulullah senantiasa mengisi hari-hari di bulan Ramadan itu Dengan memperbanyak ibadah Pada siang hari beliau berpuasa Pada malam hari beliau melaksanakan kiamu Ramadan Dan kiamu Ramadan itu juga bagian dari ibadah Yang kalau kita tunaikan Allah juga menjanjikan bagi kita Ampunan atas segala dosa yang telah kita perbuat di masa lampau Barang siapa yang mengisi malam-malam bulan Ramadan Menegakkan amalan-amalan Ramadan Maka Allah juga akan mengampuni dosa-dosanya Pada masa yang telah lampau Dosa yang telah diperbuat di masa lalu Kemudian yang ketiga kita meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa Karena ada orang yang ketika dia berpuasa Maksiatnya masih jalan saja Puasa justru digunakan untuk menggunjing Yang sudah sempat kita bahas pada pertemuan dahulu Banyak yang berpuasa melakukan ribah digital Harusnya kita melaksanakan ibadah puasa ini Mengisinya dengan ibadah-ibadah yang mulia Misalnya dengan memperbanyak sodakoh Karena itu Ramadan itu sering juga disebut sebagai syahrus sodakoh Bulan yang di dalamnya kita ini banyak bersedekah Karena itu daripada kita melaksanakan sesuatu yang dilarang Maka kita laksanakan sesuatu yang dituntunkan Misalnya apa? Sedekah digital misalnya Kita sedekah dengan cara digital Kita hendaknya selama berpuasa dan selama bulan Ramadan Meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Dan perbuatan yang dapat merusak kesempurnaan puasa kita Di dalam hadir disebutkan Berapa banyak orang-orang yang berpuasa Yang dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu Kecuali lapar dan dahaga Karena itu maka berbagai perbuatan yang tidak berguna Termasuk perbuatan-perbuatan yang kita sia-siakan Dengan berbagai perbuatan yang Quran menyebut Atau hadis nabi menyebutnya dengan azur Juga kita tinggalkan Malam yadak kol azur Barang siapa yang puasanya itu Tidak disertai dengan meninggalkan perkataan perbuatan yang tidak berguna Maka Allah tidak akan mereken Tidak akan menghitung dari puasanya orang-orang yang formalnya dia puasa Tidak makan, tidak minum Tetapi tetap saja menggunjing, tetap saja ribah Tetap saja melakukan perbuatan-perbuatan yang nista Maka Allah tidak mereken, tidak menghitung ibadah puasanya itu Karena itu maka agar puasa kita ini meraih peringkat yang tinggi Maka kita tinggalkan perbuatan-perbuatan Yang dapat merusak kesempurnaan dan pahala puasa kita Kemudian yang keempat Bagaimana kita dapat meraih peringkat yang tinggi Hendaknya kita meningkatkan ibadah-ibadah yang merupakan keutamaan di bulan Ramadan Tadi sudah saya singgung tentang sodakoh Puasa itu adalah masa di mana kita memperbanyak sodakoh Nabi Muhammad di dalam sebuah hadis Sebutkan beliau itu adalah seorang yang suka berderma Dan berdermanya selama bulan Ramadan itu Terus ditingkatkan seperti angin yang berhembus Kemudian kita juga andaknya memperbanyak amalan-amalan Yang merupakan bagian dari fadilah bulan Ramadan Misalnya bagaimana kita senantiasa memberikan bantuan kepada orang lain Yang membutuhkan pertolongan kita Sekarang banyak sekali kan selama bulan Ramadan itu Banyak komunitas yang menyediakan makanan untuk buka puasa Memberikan sedekah untuk orang-orang yang sedang memerlukan pertolongan Itu adalah fadilah-fadilah yang memang perlu kita tingkatkan pelaksanaannya Selama bulan Ramadan ini Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini Lebih baik, lebih sempurna dari puasa kita sebelumnya Dan mudah-mudahan kita Dalam kita melaksanakan puasa Graduation kita nanti Lebih baik dari tahun sebelumnya Dan kita graduate, kita lulus Dalam peringkat yang excellent Peringkat yang tertinggi Mumtaz Nasru minallah wa fathum qari Bapak syirin mu'minin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!